selamat menikmati di mana PSIS Marang saat ini berada di puncak klasmen karena berhasil menang dengan skor terbanyak di partai pertama Liga 1 Indonesia sebaliknya 3 tim dengan kegalahan terbanyak yang saat ini mengisi zona degradasi antara lain Bali United, Bayang Kerepsi, dan Persita Tanggerang selanjutnya untuk top skor teratas ada 2 nama yang berhasil cetak 2 gol di pekan pertama Liga 1 Indonesia yaitu Bruno Moreira Suarez dari Persebai Surabaya dan Mitsuru Maruoka dari Rans Nusantara FC sementara itu pemberi asis teratas juga ada 2 nama yang berhasil menyumbang 2 asis di pekan 1 Liga 1 Indonesia yaitu Alexis Mesidoro dari Persis Solo dan Taishi Marukawa dari PSIS Semarang dan mari kita lihat hasil pertandingan Liga 1 Indonesia pekan 2 tahun 2023-2024 di partai pertama PSIS Leman Persis Solo berakhir dengan skor sama kuat 2-2 dengan pencetak gol sebagai berikut dari hasil kedua pertandingan tersebut maka RMFC naik 1 peringkat dan PSIS Leman sahabat puncak kelasmen Liga 1 Indonesia di pekan kedua tahun 2023-2024 Gustavo Almeida cetak 3 gol dan menjadi top skor sementara serta Beckham Putra sumbang 2 asis dan masuk daftar 5 pemberi asis sementara Liga 1 Indonesia pekan kedua tahun 2023-2024 Jadwal Liga 1 Indonesia lanjutan pekan kedua tahun 2023-2024 sebagai berikut Jadwal pertama PSM Makassar persus Dewa United digelar Sabtu 8 Juli 2023 start pertandingan pada pukul 15.00 Jadwal kedua Persebaya Surabaya persus Barito Putra Sabtu 8 Juli 2023 start pertandingan pada pukul 15.00 Di jadwal ketiga Borneo FC persus Bali United Sabtu 8 Juli 2023 start pertandingan pada pukul 19.00 Dan jadwal keempat Persi Tetanggerang persus PSIS Marang 8 Juli 2023 start pertandingan pada pukul 19.00 Inilah segelas info hasil dan jadwal Liga 1 Indonesia pekan kedua tahun 2023 Semoga kawan-kawan semua terhibur Sekian dan terima kasih Terima kasih